Intro Selamat datang di video pembelajaran Just Edu Berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai prosedur penyetelan celah katup pada mesin OHV Atau overhead camshaft Penyetelan celah katup merupakan salah satu pekerjaan engine tone up pada bagian kepala silinder dan mekanisme katup Pekerjaan ini merupakan perawatan berkala pada komponen kepala silinder Yang frekuensinya dilakukan bergantung pada jenis dan merek kendaraan Pada beberapa kendaraan ada yang melakukannya setiap 30.000 km atau 120.000 km dan lain sebagainya Untuk mengetahui prosedur penyetelan celah katup pada mesin OHV, mari kita simak videonya Sebelum kita melakukan pemeriksaan celah katup, kita persiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan dibutuhkan Untuk peralatan tangan yang dibutuhkan yaitu ada kunci T14, kunci ring 19, kunci ring 12, dan obeng main Sedangkan, untuk peralatan ukur yang dibutuhkan yaitu adalah filler gate Langkah yang pertama yaitu membuka tutup kepala silinder atau sering disebut dengan dexel Pada mesin 5K ini memiliki dua mur pengunci Lepaskan tutup kepala silinder, kemudian letakkan di tempat yang aman Langkah yang kedua, menempatkan tanda top kompresi silinder 1 atau silinder 4 Langkah ini berfungsi untuk menentukan katup mana saja yang akan dilakukan penyetelan Untuk menempatkan tanda top kompresi, putar puli poros engkol searah jarum jam Putar hingga tanda lekukan pada puli lurus dengan tanda 0 derajat pada tutup timing chain atau rantai timing Setelah menempatkan tanda lekukan pada puli poros engkol Periksa bahwa rocker arm silinder 1 kendor dan rocker arm silinder 4 kencang Dapat juga dilakukan dengan memutar push root silinder 1 karena mesin ini merupakan mesin OHV Rocker arm dan push root yang kendor menandakan bahwa camshaft tidak sedang menekan katup Sehingga katup dapat disetel Terima kasih telah menonton! Langkah yang ketiga Memeriksa dan menyetel celah katup Menggunakan filler gig Ukur celah katup antara batang katup dan rocker arm Kendorkan muru pengunci dengan kunci 12 Kemudian putar skrup penyetel untuk memperoleh celah yang benar Setel celah katup sesuai spesifikasi pada buku manual kendaraan Untuk menyamakan hasil penyetelan katup, setel katup yang sama terlebih dahulu Misalnya, menyetel katup bisap terlebih dahulu Kemudian menyetel katup buang Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Langkah keempat Langkah keempat Memutur crankshaft satu kali putaran lagi untuk posisi top kompresi silinder 4 Prosedurnya sama Untuk menyetel telah katup yang tidak bisa disetel pada saat top kompresi silinder 1 Sampailah kita pada akhir video tutorial ini Terdapat 5 prosedur pemeriksaan celah katup pada mesin OHV Yang pertama, membuka tutup kepala silinder Kedua, menepatkan tanda top silinder Ketiga, periksa dan setel celah katup Serta keempat, memutar crankshaft satu kali putaran Untuk menyetel katup lain yang belum disetel Demikian video kami mengenai penyetelan celah katup pada mesin OHV Semoga kalian mengerti Sampai berjumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati